Intro Imbas penutupan Holywing, artis Nikita Mirzani dan pengacara kondang Hotman Paris diduga akan merugi miliaran rupiah Intro Intro Beberapa pemilik saham Holywing seperti artis Nikita Mirzani dan pengacara kondang Hotman Paris diduga akan merugi miliaran rupiah Usai 12 outlet bar dan kafe Holywing resmi ditutup Pemprov DKI Jakarta Ketika resmi ditutup Pemprov DKI Jakarta, bar dan kafe Holywing juga kemungkinan tidak akan beroperasi lagi ke depannya Padahal diketahui, Nikita Mirzani dan Hotman Paris baru berinvestasi di Holywing pada tahun 2021 lalu Nikita Mirzani dan Hotman Paris menanam saham di Holywing pada Mei tahun 2021 lalu Holywing sendiri merupakan milik co-founder Holywing adalah Ivan Tanjaya Bar dan kafe itu sudah berdiri sejak tahun 2014 di bawah naungan PT Aneka Bintang Gading Awalnya perusahaan itu mengelola restoran nasi goreng Selama mengelola restoran, perusahaan itu terseok-seok hingga mengganti konsep menjadi bar dan kafe Usai merubah konsep menjadi bar dan kafe nama Holywing melejit di kalangan anak muda Jakarta Kini sudah ada belasan retail Holywing yang tersebar di Jakarta seperti di Senayan, Pantai Indah Kapuk dan Mega Kuningan Tak hanya itu, bahkan kini keberadaan bar tersebut tersebar hingga keluar kota seperti Surabaya, Bandung, Makassar dan Medan Di tengah kejayaannya artis Nikita Mirzani dan Hotman Paris mengumumkan masuk sebagai salah satu pemegang saham Saat memberikan keterangan atas pembelian saham Holywing, Hotman mengatakan dirinya dan Nikita bakal turut serta dalam pembangunan beach club terbesar di Asia Bahkan Hotman bermimpi akan membawa Holywing ke Pulau Dewata Bali Yang jelas sekarang Holywing sudah ada 30 outlet dan proyek terbesar nanti di Bali yang akan dibangun beach club terbesar di Asia Di situ Nikita dan Hotman Paris ikut, ujar Hotman dalam video yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya pada Jumat tanggal 7 Mei tahun 2021 Di sisi lain, Holywing juga bakal melakukan ekspansi bisnis dengan membuka outlet baru di seluruh Indonesia Bahkan kala itu ia mengatakan, target jumlah outlet Holywing pada tahun 2021 akan mencapai 50 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia Diketahui, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta resmi menutup 12 outlet Holywing di Jakarta Alasannya, kafe dan bar tersebut telah menjual minuman keras ilegal Disebutkan beberapa outlet Holywing belum memiliki sertifikat standar KBLI Jenis usaha bar yang telah terverifikasi Sertifikat standar KBLI 56301 Merupakan klasifikasi baku lingkungan Indonesia yang harus dimiliki oleh operasional usaha bar Yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan non-alkohol Serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya Penutupan 12 outlet Holywing tentunya berdampak pada operasional usaha tersebut Termasuk kepada pemasukan para pemegang saham seperti Nikita Mirzani dan Hotman Paris Sampai saat ini, baik Hotman Paris ataupun Nikita Mirzani belum memberikan tanggapan atas penutupan 12 outlet Holywing di Jakarta Pihak Holywing juga tidak mengungkapkan berapa nilai investasi Hotman Paris dan Nikita Mirzani di bar tersebut Namun saat mengucurkan dana ke Holywing pada tanggal 7 Mei 2021 lalu Hotman Paris mengaku sampai mencairkan 4 depositonya untuk membeli saham di usaha kafe dan bar tersebut Meski begitu, ia tidak mau menyebutkan berapa dana yang digelontorkan namun yang jelas jumlahnya sangat besar Hingga saat ini, Nikita Mirzani juga nggak merinci kucuran dana yang diberikannya untuk Holywing Nikita hanya menyebut mengeluarkan kocek miliaran rupiah untuk investasi ke Holywing Kepemilikan saham Holywing atas nama Nikita Mirzani dan Hotman Paris juga tidak sampai 50% Kalau miliaran pasti, tapi berapanya nggak bisa dijelasin Ucap Nikita saat membeli saham Holywing tanggal 7 Mei tahun 2021 Terima kasih telah menonton!